Intro Gak sadar dia lagi direkam Halo pemirsa dimanapun dan kapanpun anda berada Setiap balasan pasti ada perbuatan Ada kalanya balasan itu datang lebih cepat Seperti itu contohnya Putar-putar dulu intronya Niatnya cuma mau mengagetkan bebek Malah sepedanya yang kepelintir Mana itu sepeda dipinjam juga Ini yang punya sepeda Sedang nangis Jangan gue terus dan Pak saya teh lihat keberas ini teh ada gentung Saya teh mau diambil Lo ada gentung bagus Niatnya cuma mau tanam bibit Motornya malah menggagalkan aksinya Lihat tuh ada susu kental yang terlalu kental Sampai-sampai tidak bisa tumpah Gue juga punya kok Tumpah Butuh hape baru? Halo guys, tapi disini dan Orang ini gak sadar kalau ada kamera Mobil tetangga malah digores seenak jidat Tandain mukanya Udah diperingatkan jangan parkir disitu Masih aja diparkir Sekarang bingung kan gimana cara memindahkan mobilnya Beli kartu perdana Eh uangnya gak cukup Bukannya ngutang Malah lari seenak jidat Untung pintu toko bisa terkunci otomatis Jangankan pintu toko Pintu WC pun akan terkunci otomatis Jika ada yang boker gak bayar Begini doang mah ringan Begitu disuruh tangkap Aduh berat sih Makanya jangan anggap enteng sesuatu Udah dikasih tau gak boleh naik ke atas sana Turis ini tetap saja nekat untuk naik Begitu dia turun dari piramida El Castillo Dia pun didemo oleh orang-orang Reset nih orang Beli diawasainya mahal Beli bakarnya mahal Mahal banget Tapi jualnya murah Kasian banget Ingin hidup layak seperti orang-orang yang di atas Kami berterang Pak Lurah cuma mau mengagetkan istrinya Istrinya yang sedang kesal Spontan pengen mukul ETV-nya yang kena pukul Mau TV baru Wah Ingin hidup layak seperti orang-orang yang di atas Baru aja dapat duit segitu Udah dipamerkan saat live Dan tiba-tiba ada yang merampasnya dari luar Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Untuk tidak memamerkan uangnya Apalagi bagi yang gak punya uang Udah ditulis muatannya tidak bisa lebih dari sekian ton Tetap aja diangkut Niat hati ingin mendorong temannya ke kolam Eh malah dia yang nyemplung Atau jangan-jangan dia memang mau berenang Tapi sungkan Jadinya berenang berkedok mendorong teman Si Supra melihat ada kucing yang tidur Di atas mobil mewahnya Gelitikin ah biar bangun Di kucing malah mencakar-cakar ini mobil Nyesal gua gelitikin Dia udah parkir dengan baik dan benar Tapi orang lain yang malah parkir mobil dempet banget Melihat mobil terparkir di tengah jalan Beberapa orang berotot datang dan menjungkir balikan mobil Layaknya menjungkir balikan baliho orang Niat hati ingin memukul susu Jendela kacanya gak sengaja terpukul Mana harga kaca tidak murah kan? Pesan minuman udah dilayani dengan baik Tapi si Supra tetap aja membunyikan kelakson Pelayannya kaget dong Sekarang basah deh tuh celana Niat hati ingin berfoto di atas labu malam Malah pecah Ya jangan dong Labu itu kan lembek Tidak bisa diduduki Kalau pakai ini Mau duduk gak? Iri melihat dagangan tetangganya laku Si Kanto malah menendang papan iklannya Sekarang kakinya lagi yang nyangkut Konon katanya Sampai sekarang papan iklan itu masih nyangkut di kakinya Walaupun ringan Tapi jangan dong menurunkan barang dengan cara dilempar Sekarang pipa regulator yang patah Gak tahu lagi saya sama ini orang Mobilnya dicor Niat hati ingin ngeledekin orang di jalan Dia malah kena siram sama emak-emak Njir jadi segar lu Wek-wek-wek Eh jangan ketawa lu pak sopir Apaan nih? Empuk banget Ideh Sarang lebah Untung tidak digigit Niatnya pengen masuk ke mobil tanpa basah Dan malah HPnya yang jatuh Udah diingatkan tidak boleh bersepeda disini Tetap aja di Aduh Mobil siapa sih ini? Parkir sembarangan Kita lagi acara Orang ini malah bikin asap Dia pikir kita nyamuk deman berdarah Segeralah polisi datang untuk menghatikannya Trafik kon ini tidak sengaja terlindas Beruntung ada orang yang memberikan Napas buatan Apaan sih? Niat hati ingin menggores mobil orang Malah dia sendiri yang terjungkir Haduh Batah yang harusnya diturunkan dengan baik-baik Sekarang hancur lebur Entah ada masalah apa Ini orang malah mencoret-coret dinding lift Beberapa jam kemudian Adia sendiri yang disuruh membersihkannya Oleh petugas Bagaimana ini pemirsa? Semoga kita semua berpikir dua kali Sebelum melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan Dan semoga ini bisa direnungkan Si Mura teriak-teriak kegirangan Sambil melemparkan jaketnya ke tribun bawah Tapi dia tidak sadar Kalau di belakangnya ada si Rukiti Nah kan Terkadang sekadang belakang Belipakannya mahal Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe ya